Di Lampung Tengah, Lampung, seorang ibu rumah tangga dan anak balitanya harus dirawat intensif di rumah sakit karena jatuh di jamret di Jalan Raya Lintas Tengah, Sumatra. Korban jatuh karena motornya ditendang, dua pelaku jamret yang langsung kabur setelah menggondol pas korban. Seorang ibu rumah tangga dan anak balitanya ini mendapat perawatan di instalasi gawat darurat rumah sakit usia menjadi korban penjamretan. Kondisi sang ibu terluka di tangan dan wajah karena terjatuh dari motor. Sementara anak balitanya mengalami luka parah di wajah dan tangan dan kondisinya kritis. Sebelumnya korban yang mengendarai motor di Jalan Raya Lintas Tengah, Sumatra di Lampung Tengah, Lampung, di jamret. Dua orang yang mengendarai motor, pelaku berapas tas dan kemudian menendang motor hingga korban terjatuh. Begitu mepet langsung menarik tas, langsung menendang itu belum. Mbaknya langsung jatuh dari motor? Jatuh ketimbang motor. Anak saya posisinya ke belakang jatuhnya. Oh ke belakang. Kita sempat teriak-teriak minta tolong atau seperti itu? Sempat. Cuman ada anak kuliahan di Karang itu berhenti. Cuman dia saya minta tolong. Mas tolong sih kejarin itu. Cuman dia masih bingung paling. Udah mbak saya nolongin sampean aja katanya. Akibat kejadian ini korban kehilangan tas berisi sejumlah uang tunai dan perhiasan. Korban telah melaporkan kasus ini ke polisi. Jalur lintas Tengah, Sumatra ini sendiri dikenal. Lokasi rawan, aksi kejahatan jalanan oleh warga sekitar. Dari Lampung, Tengah Lampung, Roy M. Perleloli, Ayus Mamporkan.